Sedang berlangsung pertandingan Timnas Indonesia U19 VS Brunei Darussalam U19 di Laga Kedua Piala AFF U19 2022. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info sekutar Timnas Sepak Bola Indonesia setiap hari. Timnas Indonesia akan kembali melakoni pertandingan bergengsi di Piala AFF U19 2022. Laga Timnas U19 Indonesia VS Brunei Darussalam akan berlangsung pada Senin, tanggal 4 Juli 2022, mulai pukul 19.30 kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan langsung di Indosiar. Anda juga bisa menonton lewat handphone dengan mengklik tautan yang ada di deskripsi kami. Duel Timnas Indonesia VS Brunei Darussalam merupakan pertandingan kedua bagi Timnas U19 di penyisihan grup api ala AFF U19 2022. Pertandingan akan digelar di Stadion Chandrabaga, Bekasi. Timnas Indonesia membutuhkan 3 poin penuh saat melawan Brunei demi menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Dalam lima laga terakhir kedua tim, Brunei kerap menjadi lumbung gol saat menghadapi Garuda Muda. Total 34 kali kebobolan berbanding 1 kali mengoyak gawang Timnas U19 Indonesia. Dilihat dari rekor pertemuan, Indonesia lebih diunggulkan untuk meraup kemenangan. Namun harapan berbeda diungkapkan oleh Sinta Aeyong. Pelatih asal Korea Selatan ini menekankan pemainnya untuk meraih kemenangan tanpa memikirkan jumlah gol lebih dahulu. Sedangkan menurut admin, kemenangan besar penting buat Timnas Indonesia U19. Sebab, piala AFF U19 2022 mengutamakan selisih gol ketimbang rekor pertemuan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!